Intro Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue mau bahas tentang update kemarin di hari Rabu ya Kira-kira apa aja, nah itu bakal dibahas singkat aja Kita recap semuanya apa aja Dan nanti bakal gue bahas kira-kira bakal ada event atau update mendatang Kira-kira apa aja yang sudah dibocorin sama Netmarble Jadi langsung kita cek aja di videonya Oke, jadi pertama-tama yang kita bahas adalah update hari Rabu kemarin ya Nah yang paling pertama kita cek ada event yang baru ya Jadi disini kita kayak dapat hadiah kalau kita beresin Bounty Quest Nah ini sayangnya gue udah ambil kemarin Senin jadi gak bisa diselesain ya Jadi harus Senin depan baru bisa selesai Lalu kita ada event Platypus ini ya Nah kita dapat tiket-tiket seperti ini Kalau nyelesain daily dan segala macem Nah nanti kita tinggal use aja disini Nanti dapat reward-rewardnya ya Seperti Sparkling Heart dan Star Aura Ya lumayan sih Dan disini nanti yang jackpotnya itu disini Kalau kita selesaiin satu lap Sampai finish Nah disini lap rewardnya yang bagus ya Nah totalnya sampai 5 lap Disini isinya bagus ada Gacha Voucher Gacha Coupon Equip Familiar Familiar Sparkling Heart Sama ada Star Aura juga banyak ya Disini ada 50 Nah jadi yang jackpotnya disini Nah lalu selain event ini yang baru lagi Di update sekarang adalah Field Boss Nah Field Bossnya sudah menjadi semakin kuat ya Sudah masuk ke Season 2 yang ini Yang tentu saja Field Boss Passnya juga ada yang baru lagi Harganya masih sama 3000 Diamond Untuk reward-rewardnya kalian bisa cek sendiri Sebenernya agak mirip ya Sama yang dulu Cuman disini ada bedanya di reward-reward terakhir Karena kita ada fitur puzzle juga Nah ini baru unlock ya Dan ini waktunya 75 hari Jadi masih lama banget Boleh kalau kalian tertarik Lumayan worth it sebenernya ya Dan ini Field Boss Season 2 nya Pastinya dia makin tebel HPnya Dan juga makin sakit damage nya Ya ini lumayan seru sih Jadinya gak terlalu kerupuk ya Kalau terakhir-terakhir kan udah cepat mati Nah lalu kita bisa cek Fitur yang lainnya adalah Puzzle Field Boss Kemarin sempet error ya Yang Vulkan ini kelebihan 1 titik Nah sekarang sudah di fix tadi siang Nah sekarang udah bisa selesai Gue kira-kira seperti ini Kalau barangkali ada yang mau tiru Nah ini lebih enak lagi Kalau yang di kiri atas ini kotak juga ya Jadi kita pakai yang kotak seperti ini Nah karena ini nambahin attack Jadi kita bisa totalnya 8 kotak Yang nambah status attack Lalu yang satunya lagi ada yang silverbeard Nah ini juga gampang ya Ini fitur baru tapi 1 hari selesai ya Jadi paling kita nanti tinggal upgrade bintang-bintangnya aja Nah kalau pasti ada yang belum tau gimana cara unlocknya Kalian bisa unlock lewat medal sini Masuk ke domination medal Seperti kalian biasa beli skill Nanti disini ada Silverbeard dan vulkan puzzle Ya kalau gue udah gak ada karena udah gue beli ya Lalu berikutnya lagi yang baru adalah fitur-fitur di shop sebenernya ya Yang mengharuskan kita top up literally Seperti mount baru Lumayan bagus Dan juga ada kostum baru Yang di shop ya Lalu ada secret skill bisa kita beli lagi Sebelumnya pernah ada di shop Kemudian hilang Nah sekarang balik lagi Bisa kita beli lagi Lalu ada chloe gift dan semacamnya Ya ini top up top up yang baru ya Nah untuk mountnya sebenernya lumayan bagus ya Karena si mountnya itu salah satu mount the best Untuk sampai sekarang kata gue ini the best sih Karena statusnya ini ada attack HP sama akurasi Kayaknya ini paling bagus ya Di antara semua mount Dan ini sudah base-nya bintang 6 langsung Jangan lupa kita bisa masuk-masukin mount decoration Jadi semakin banyak mount yang kita punya Pastinya CP kita semakin kuat ya Nah ini karena ada fitur mount decoration Nah lalu satu lagi adalah sistem familiar Familiar gacha summonnya sekarang sedang berubah ya Yang sebelumnya adalah tarakuna Ini sekarang rate up summonnya Menjadi arachnes dan bunny boat Ini dibagi ya Nggak ngegabung Sisa 19 hari lagi Ya ini seperti biasa Kalau misalkan udah waktunya habis PT-nya nggak kebawa ke event yang selanjutnya Dia bakal reset Nah berikutnya ini kita bahas Untuk upcoming event ya Jadi event yang bakal datang Kira-kira mungkin minggu depan ya Sebentar lagi Ini sudah dibocorin Ada di forum net marble-nya juga Jadi kalau kalian mau cek sendiri juga bisa ya Nah jadi disini palingan Cuma hanya katanya Clear event mission Ya lalu nanti kita bakal dapat reward juga Ya ini sebenarnya standar ya Sederhana ya Kayak beresin daily dan segala macam Misi-misinya ada yang disuruh masak Ada yang disuruh crafting Ya ini standar ya Daily-dally kita biasanya Ada conquest Lalu harvest Dari gardening ya Lalu pakai goat Daily dan segala macam Hadiahnya Ya ini juga beda-beda ya Ada upgrade stone Ada feather tesser Ini buat upgrade mount Teritnya yang kebun Nggak bisa dijual belikan Lalu ada bintang 3 Ornamen Ornamen itu kayaknya Mount decoration ya Kalau nggak salah ya Tapi kalau salah boleh dikoreksi Lalu ada batu-batuan uncommon Nah ini lumayan nih Buat nampak dari 11 sampai 20 Untuk sampai sekarang masih kurang ya Event atau apapun yang Mengasih rewardnya superior ya Yang 21 ke atas Ya uncommon sekarang masih paling banyak Lalu ada bintang 4 episode familiar Nah ini menarik nih Ini nggak tahu nih Kira-kira familiar episode Itu kayak gimana Maksudnya Arachnes Atau bunny boat Yang sekarang lagi rate up Atau nanti familiar baru lagi Ya atau event yang limited Eh familiar limited Seperti Jenny ya Seperti toko maksudnya Nah itu bisa juga Kita tunggu aja Lalu ada event celebration Ya ini untuk update baru Capital Kingdom Nah nanti ini ada fitur baru ya Semacam kingdom war Memperebutkan ibu kota Capital Nah disini ada misi-misinya juga banyak ya Kira-kira apa aja Ini sebenernya untuk menyambut Capital Kingdom Fitur yang baru Hadiah-hadiahnya lumayan bagus ya Ada ornament Beanpot Four leaf Feather taser Buat mount lagi Mirip-mirip lah Intinya ini segala macam Material lengkap ini ya Ada macam-macam Dan sampai sekarang masih belum ada juga Untuk superior enhancement stone ya Untuk 21 ke atas Nah lalu disini yang menarik ada Bundle chest bintang 4 Senjata ya Nah disini kalau kita lihat dari gambarnya Berarti bisa kita pilih Dark atau light juga nih Atau mungkin random ya Random dari kelima elemen Wah ini kalau lebih enaknya lagi Kalau kita bisa pilih Yang rare ya Tapi gue yakin ini bukan rare sih Lalu ada fight for the throne Opening event Ini hadiahnya ornament bintang 4 Ya lumayan menarik ya Itu salah satu Bocoran untuk event-event mendatang Nah yang berikutnya ada Developer notes Satu lagi ya Ini sama ada di forum netmarble-nya juga Nah ini dia bakal menjelaskan Bocoran tentang konten yang bakal muncul Nanti di bulan Agustus ini Apa aja Ya termasuk kingdom war Fight for the throne Ada capital kingdom Lalu ada fitur pet ya Jadi ini bukan familiar ya Jadi kalau di game ini Pet sama familiar itu beda Jadi kita harus sebutnya beda ya Lalu ada perubahan improvement Nah lalu yang menarik adalah ini Fight for the throne ya Jadi ini kayaknya Kingdom-kingdom yang paling kuat Di satu server Ada empat kingdom Bakal bertarung satu sama lain ya Nah nanti yang pak yang menang Juara satu Bakal dapat ibu kota Capital kingdom Lalu mendapatkan berbagai keuntungan ya Seperti kostum eksklusif Policy system Ini gak tau nih Ini bisa ngapain nih Bikin peraturan tertentu Yang harus ditaatin satu server Lalu ngadain capital event Nah ini kita tunggu aja Kira-kira apa aja Kita bisa cheer kingdom juga Yang lain ya Player-player lainnya Mungkin semacam voting Atau bait lagi mungkin Ya kita tunggu aja Nah lalu yang berikutnya Selain fight for the throne Adalah capital kingdom ini ya Oh iya ini kalau yang menang Maksudnya ya Ini yang menang Dapat capital kingdom Nah ini hanya limited time ya Mungkin cuma seminggu Atau dua minggu Kita gak tau nih Capital kingdom ini bertahan Berapa lama Ini ada contoh gambarnya ya Nah nanti gue bakal kasih lihat Kira-kira klip Salah satu contoh Peperangannya Capital kingdomnya Seperti apa Nah lalu ini Terakhir adalah Path nih Nah path itu adalah Salah satu fitur baru Yang nanti bakal nemenin kita Dan ngasih kita buff ya Ada skill effect dan status Katanya seperti contohnya Territ drop Rate nya nambah Ada yang item drop Nambah Beda-beda ya Katanya path itu Hanya muncul ketika peaceful mood Tapi bakal menghilang Kalau kita battle Atau masuk ke dungeon Tapi untuk statusnya Buffnya semuanya tetap ada ya Walaupun tampilannya menghilang Nah yang menarik adalah Path itu nanti bisa kita dapetin Dari path summon Kayaknya tiketnya beda ya Sama familiar Dan tiket summonnya ini Bisa dibeli di asterisk shop Nah Ini mungkin bisa bikin NKA Naik lagi ya harganya Kita lihat aja Kira-kira seperti apa Ini ada contoh gambarnya Nah berikutnya Gue kasih lihat Untuk klip Salah satu contoh Yang ini ya Capital kingdom war nya Kira-kira Kayak gimana Nah ini adalah Salah satu contoh Dari server Korea ya Ini dari Channelnya T-Cups Nah ini salah satu Contoh Peperangannya Jadi map nya Kira-kira seperti ini ya Dan ini map nya Sangat besar ya Jadi ini lebih lega Lebih besar Banyak area terbukanya Dibandingkan sama Relic war ya Kalau relic war kan lumayan sempit ya Disini lumayan Luas Dan seperti biasa Ini pastinya Engineer Destroyer Lumayan meraja lelah ya Nah mungkin untuk Swordman Atau witch Yang lebih kuat Di peperangan kecil Disini agak susah ya Nah disini Gue gak tau Apakah ada objektif tertentu Tapi ini Sebenernya Rada-rada mirip Relic war ya Kayaknya ya Kita harus ngambil Capture Capture Territory Kayaknya Ya ini untuk Si detail nya Harus ngapain aja Objektif nya Gue belum tau secara jelas Ya ini kira-kira Contohnya aja Nah disini ada bagian Tengah pertempurannya Ini terbuka sekali ya Nah disini Di tengah-tengah nih Ngumpul kita di Paling tengah Lumayan menarik ya Ini memperebutkan Capital Kingdom Ibu kota Peperangannya bener-bener Skala besar ya Oke guys Jadi segitu Untuk video kali ini Jadi Kita tunggu aja Untuk update Mendatangnya ya Kalau untuk update Kemarin Sebenernya gak terlalu Banyak yang menarik Lebih seru Waktu event Jeni kemarin Jadi kita tunggu Untuk fitur-fitur Mendatangnya nih Yang lumayan menarik Seperti Capital Kingdom Ada tadi Ada fitur Pet juga ya Bukan familiar Tapi ya Jadi beda lagi Nah jadi Jangan lupa juga Share Like Comment Subscribe Buat support Channel gue Thank you Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 bye